Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilmalikiddayyan Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi Waladid Adnan Wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ila marriz zaman amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara Islam dalam sebuah kontekstualisasi Islam lahir dalam dua bentuk kalau saya katakan Yang bentuk pertama dalam bentuk tekstual Dan dalam bentuk yang kedua adalah dalam bentuk kontekstual Islam di zaman nabi dan di zaman para sahabat Itu sangat indah Baik dalam tekstualnya maupun dalam kontekstualnya Yang diberi contoh melalui perilaku nabi dan para sahabatnya Salah satu contoh ini saya akan membawakan sebuah riwayat Yang terjadi di zaman Umar bin Hattab Suatu saat Umar bin Hattab berada di taman Masjid Nabawi Beliau didatangi oleh tiga orang pemuda Dengan dua orang pemuda Mengapit seorang pemuda Dan menghadap Amiril Mu'minin Umar bin Hattab Pada saat itu dua orang pemuda ini Berkata kepada Amiril Mu'minin Ya Amiril Mu'minin Kami pada hari ini menuntut keadilan Menuntut gisas Pemuda yang kami bawa ini telah membunuh ayah kami Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon keadilan dari Amiril Mu'minin Pada saat itu Umar bin Hattab diam sejenak Dan berkata Sebelum saya memutuskan perkara ini Saya ingin mendengarkan dulu Penyebab dan kronologis Kenapa Anda menuntut Saya tanya kepada orang yang Anda bawa itu Pemuda ini berkata Ya Amiril Mu'minin Saya mohon maaf Saya akan menceritakan kronologisnya Saya ini datang dari tempat yang jauh Ya Datang ke kota Medina ini Ya Untuk mengurus sesuatu hal Pada saat itu saya Mengikat unta saya Di dekat sebuah kebun Unta saya itu lepas Dan memakan dan merusak kebun itu Dan datanglah salah seorang tua Salah satu orang tua Dan dia membunuh Unta saya Maka saya pada saat juga itu emosi Sayyidina Umar bin Hattab Mengatakan baiklah Kalau begitu berarti Anda memang Bisa untuk Singkat ceritanya Bisa untuk Dilakukan gisas Anda bersedia Saya bersedia Tapi sebelum itu Sayyidina Umar mengatakan Saya bertanya dulu kepada kedua pemuda ini Karena sebelum dilaksanakan gisas Ada satu Kelenggaran yang diberikan oleh Allah SWT Apabila keduanya ini memaafkan Maka Anda terbebas dari gisas Kedua pemuda ini mengatakan Kami tidak mau memaafkan Karena orang tua kami itu adalah Orang tua yang sangat kami hormati Dan sangat kami cintai Amirul Mu'minin mengatakan Kalau begitu kita laksanakan gisas Pemuda yang akan mendapatkan gisas tadi Bermohon kepada Amirul Mu'minin Ya Amirul Mu'minin Berikan saya waktu Saya sedikit ingin Bermohon kepada Anda Amirul Mu'minin mengatakan Apa permohonan Anda? Katanya Saya ini ada diberi amanah Oleh warga kampung saya Untuk diurus di kota Medina ini Amanah itu sudah selesai Dan saya akan Sampaikan ke kampung saya Oleh sebab itu Saya minta waktu tiga hari Untuk Menyelesaikan amanah ini Dengan warga kampung saya Pada saat itu Amirul Mu'minin mengatakan Ya tidak bisa Kecuali Anda Ada yang jamin Pada saat itu Pemuda ini mengatakan Saya ini sebatang karat Ya ada keluarga di sini Siapa yang mau menjamin Tingkat cerita Salah seorang sahabat Yang namanya Salman Al-Farisi Langsung mengangkat tangan Ya Amirul Mu'minin Ya Umar bin Hatab Saya mengaku Dan saya akan menjadi Penjamin Orang itu Umar bin Hatab mengatakan Ya hayu sahabatku Salman Al-Farisi Apakah Anda benar Mau menjamin Bagaimana kalau orang ini Kita tidak kenal Orang ini datang dari Tempat yang jauh Kalau dia tidak kembali Dalam tiga hari Ya berarti Anda Yang akan digisas Anda tahu resikonya ini Ya sahabatku Salman Al-Farisi Saya tahu Amirul Mu'minin Maka saya Sanggup untuk menjadi Jaminannya itu Maka pada saat itu Dibebaskanlah pemuda ini Pergi ke kampungnya Untuk menyelesaikan Selama tiga hari Begitu hari pertama Hari kedua ditunggu Sampai hari ketiga Sudah masuk menjelang Waktu duhur Orang yang dinantikan itu Belum nampak Masuk waktu asar Sudah selesai Selat asar Pemuda ini juga Belum datang Belum menampakkan diri Para sahabat Ya masyarakat Medina Mulai gusar Ini akan Digisas Sahabat terbaik Sahabat nabi termaik Salman Al-Farisi Karena dia telah Menjamin orang yang Akan digisas Pada saat itu Dari kejauhan Sudah kelihatan Dubuh Karena di padang pasir Ada Memercik Sinar Orang yang berlari Ternyata orang yang berlari Itu adalah Pemuda yang akan digisas Tadi Dia langsung Berada Mencium Lutut dari Sedina Umar Yang duduk pada saat itu Amirul Muminin Saya mohon maaf Saya ini terlambat Karena Katanya Saya mengendarai Unta Unta saya Di padang pasir Persis di pegunungan tadi Dia kehabisan air Kehausan Untanya mati Makanya saya lari Kemari ini Untuk menepati janji saya Umar bin Hatab Mengatakan kepada Pemuda ini Sebenarnya Anda kan bisa Lari dari kenyataan ini Ya Anda bisa tidak datang Kan yang akan digisas juga kan Sahabat saya Salman Al-Farisi Pemuda itu Mengatakan Ya Amirul Muminin Saya tidak mau Dicap suatu hari nanti Bahwa Tidak ada lagi Orang Muslim Orang Mumin Yang menepati janjinya Kemudian Ditanya Oleh Ditanya lagi Kepada Umar bin Hatab Salman kenapa Anda mau Kan seandainya Pemuda ini tidak datang Anda yang akan digisas Salman Al-Farisi Mengatakan Saya juga tidak mau Dicap suatu hari nanti Bahwa tidak ada lagi Orang Mumin Yang mau menolong Sesamanya Yang dalam kesusahan Kedua pemuda Yang menuntut tadi Langsung mengatakan Ya Amirul Muminin Pada hari ini juga Kami maafkan orang ini Amirul Muminin Kaget Kenapa Katanya Ya kami juga Tidak mau Dicap Pada suatu hari nanti Tidak ada lagi Orang Mumin Orang Muslim Yang mau Memaafkan saudaranya Itu begitu penting Hal ini Inilah Islam yang kontekstual Di zaman para Zaman sahabat Zaman Nabi Dan zaman sahabat Ya Zaman seperti ini Atau konteks Seperti ini Ini mungkin Sangat Sulit Untuk kita Temui pada Era-era sekarang ini Oleh sebab itu Marla kita Merenungi kembali Dalam sebuah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Surah Al-Imran Ayat 135 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wal-lazina Yumfikuna amwaluhum Fiddarra'i Wassara' Wal-kazimina Al-gain Wal-afina Anin nas Wallahu Yuhibbul muttaqin Ini adalah Sebenarnya penjelasan Dari ayat sebelumnya Karena di ayat sebelumnya Ada potongan yang Mengatakan U'iddatz Lil muttaqin Janji Yang dijanjikan Kepada orang-orang yang Takwa itu adalah Surga Bagaimana Gambaran orang yang Takwa itu Ya gambaran yang seperti Dalam cerita tadi Yaitu dalam firman Allah Orang-orang yang Mampu Mensedekahkan Hartanya Baik dalam Waktu lapang Waktu senang Maupun dalam Waktu susah Kita Dianjurkan untuk Bersedekah Kalau bersedekah Pada waktu senang Waktu lapang Itu biasa-biasa saja Tapi sangat susah Adalah bersedekah Pada waktu kita Tidak punya Atau waktu kita susah Kemudian yang kedua Wal-kazimina Al-gait Bagaimana kita bisa Menahan Amarah kita Ya Ini adalah Faktor yang kedua Kemudian yang ketiga Bagaimana kita Mampu Memaafkan Orang lain Yang berbuat Kesalahan Kepada kita Kalau kita Minta maaf Itu adalah Satu ajal Tapi biasanya Yang susah Kita lakukan Adalah Memaafkan Orang lain Karena kita Merasa kita Dalam keadaan Benar Kemudian yang terakhir Wallahu Kaedah Saat kita Sudah berada Sudah berada Di balik Sebuah tanah Kira-kira Ini yang dapat Kami sampaikan Lebih dan kurangnya Kami mohon Maaf Apa yang lebih Datangnya dari Allah SWT Yang kurang itu Dari pribadi Kami sendiri Oleh sebab itu Sekali lagi Kami mohon Dimaafkan Wallahu Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax